Perahu nelayan di Tuban, Jawa Timur, tenggelam setelah diantam ombak setinggi 4 meter pada Rabu pagi. Petugas gabungan serta para nelayan berusaha mengevakuasi perahu ke pantai. Evakuasi perahu nelayan di Desa Gadon, Kejamatan Tambak, Poyotuban, Jawa Timur, dilakukan petugas gabungan dan para nelayan. Perahu nelayan tradisional berbahan kayu hancur setelah diterjang ombak setinggi 4 meter. Evakuasi perahu sempat menemui kesulitan karena perahu tenggelam jauh dari pantai. Cuaca buruk serta gelombang tinggi juga menyulitkan evakuasi perahu. Evakuasi menggunakan rum agar perahu dapat mengapung. Peristiwa bermula saat perahu nelayan disandarkan namun badai serta gelombang tinggi menerjang pesisir hingga perahu bocor dan tenggelam. Dan harianya itu hari Sabtu tengah malam, perkiraan sekurang lebih jam 1 diniari. Pas waktu sebelum kejadian itu memang posisi ombak itu besar dan angin kencang. Jadi mengakibatkan jam 1 malam itu kapal mengalami tenggelam. Untuk menghindari peristiwa serupa, para nelayan memindahkan perahu ke aliran sungai. Dari Tuban Cewa Timur, Pipit Wibawanto, AINews melaporkan. Pemirsa sebuah truk pasir dan pengemudinya terjebak di tengah sungai Cijure di Majalengka, Jawa Barat yang sedang meluap. Sementara itu diduga akibat sopir ugal-ugalan sebuah peti kemas tercebur ke laut. Inilah momen saat sebuah truk dan pengemudinya terjebak di tengah sungai Cijure yang sedang meluap di Majalengka, Jawa Barat. Dari rekaman kamera amatir, tidak ada warga yang berani mendekat karena sungai sedang berarus deras. Setelah sungai menyurut, supir truk akhirnya dapat diselamatkan. Sedianya truk yang dikemudikan, warga asal Cirebon ini akan mengangkut pasir di galian blok Depok, Desa Cijure. Namun truk terjebak di tengah dan terseret karena tiba-tiba arus sungai Cijure berubah menjadi deras. Seret paling ada 45 sampai 50 meter lah. Seret airnya, sok gitu. Gak bisa ngomong apa-apa, cuma diem di atas mobil gitu. Warga masih menunggu tim BPBD Majalengka untuk mengevakuasi bangkai truk yang terjebak di tengah sungai Cijure. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, Ainews melaporkan. Inilah detik-detik evakuasi peti kemas yang tercebur ke laut. Diduga peti kemas ini tercebur ke laut lantaran sopir ugal-ugalan. Beruntung peti kemas yang terlempar ke laut itu kosong sehingga bisa terapung di laut. Setelah memakan waktu 2 jam, petugas gabungan akhirnya berhasil mengangkat peti kemas menjauh dari pelabuhan. Lantaran kondisi ringsek, peti kemas tidak bisa digunakan lagi. Akibat keteledoran dari sopir truk yang membawa peti kemas kosong dari luar pelabuhan, mau dibawa ke dalam pelabuhan, melewatin dermaga, ada tikungan, ya mungkin kecepatan mungkin agak sedikit tinggi sehingga peti kemas lepas dari lok casisnya, sehingga terguling ke dermaga, langsung terjut ke laut. Pasca kejadian sopir diatuhi sanksi otoritas pelabuhan. Sopir truk disanksi tidak boleh beroperasi selama satu bulan penuh. Sebuah pabrik kimia di Cilagon, Banten terbakar. Diduga api bersumber dari pipa reaktor yang mengalami overheat dan meledak. Video amatir ini merekam detik-detik kebakaran yang melanda pabrik kimia PT Mitsubishi Chemical Indonesia di Jalan Raya Merak, Cilagon, Banten, Rabu Dinihari. Dinas Pemadang Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilagon, Banten menyatakan petugas sedang menyelidiki terjadinya ledakan dan sumber api. Dugaan sementara api dari pipa reaktor yang mengalami overheat dan meledak. Pipa itu terhubung ke tabung kristalisasi tabung reaktor untuk pembuatan bahan poliester. Sama tim saat di lapangan, itu terjadinya salah satu putusnya pipa. Pipa yang mendatang jadi dari reaktor ke reaktor ke antara pembuatan. Diduga ada korban dalam kejadian ini namun pihak perusahaan belum bersedia dikonfirmasi terkait kebakaran reaktor kimia. Jumlah Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu, pemirsa di Ibu Kota, sejumlah pengendara motor nekat putar balik demi menghindari razia petugas di flyover jati baru Jakarta Pusat. Salah satu pelanggar bahkan bersitegang dengan pengendara lain karena memaksa melawan arah di tengah padatnya kendaraan. Pengendara motor ini langsung putar balik saat mengetahui petugas tengah menggelar razia di ujung flyover jati baru Gambir, Jakarta Pusat, Rabu Pagi. Sejumlah pengendara yang kesal sempat memarahi pengendara yang tidak memakai helm ini. Namun ia tetap nekat melawan arah dengan melintasi celah kendaraan di tengah padatnya arus lalu lintas. Aksi ini rupanya diikuti oleh para pelanggar lain demi menghindari razia. Sementara itu salah seorang pelanggar berdalih tidak menggunakan helm karena kerap mengalami sakit kepala. Selain kendaraan roda 2, Razia juga menyasar angkutan umum dan angkutan barang serta ojek online yang kerap parkir sembarangan di sepanjang bahu jalan jati baru. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, INews, melaporkan. Pemirsa ratusan supir truk dari berbagai daerah berdemo menolak aturan overdimension overloading karena dinilai merugikan. Mereka meminta aturan segera direvisi pemerintah. Di ruas tol Purubangi, kilometer 125 Cibber, kota Cimahi, ratusan sopir truk menutup jalan tol setelah menggelar aksi di kantor dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat. Mereka tidak puas setelah melakukan pertemuan untuk meminta kebijaksanaan terkait muatan yang overload. Polisi pun mengamankan ruas jalan dan melakukan mediasi. Wilayah Cimahi, wilayah Soreang, dan Banjaran menyampaikan aspirasinya. Tadi mereka sudah menyampaikan aspirasinya ke dinas perhubungan Provinsi. Di sana sudah diterima, disampaikan penjelasan masalah angkutan mereka. Mereka ini bergerak banyak di angkutan sayur yang mencukupi kebutuhan masyarakat tentang sayur. Kami tidak ada tujuan menghambat, tapi kami ingin cepat aspirasi itu ditanggapi. Karena kami juga ingin cepat beres. Itu aja Pak. Mereka itu spontanitas saja? Iya, jadi kami spontanitas saja. Tidak ada salah satu di antara kami sebagai provokator. Semuanya bersatu, khususnya untuk Jawa Barat. Reaper. Di Semarang, Jawa Tegak, ratusan truk memblokar di jalan Semarang-Solo hingga harus selalu lintas lumpuh selama kurang lebih satu jam. Truk tak hanya berhenti di tengah jalan menuju Semarang, namun juga arah sebaliknya, yakni menuju Solo dan Yogyakarta. Akibatnya, banyak kendaraan lain yang putar balik atau terjebak kemacetan karena tak dapat melintas. Para sopir menolak aturan over-dimension overloading karena dinilai merugikan. Mereka meminta aturan tersebut segera direvisi. Di antara pengunjuk rasa itu, terdapat sopir nenek-nenek yang juga mengendarai truk. Bahkan ia juga mengajak serta cucu perempuan yang masih berusia lima tahun di tengah kepungan kendaraan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Masa buru di sejumlah daerah kembali berunjuk rasa menolak permainaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara pencairan manfaat jaminan hari tua. Masa buru yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buru Indonesia atau KASBI berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenaga Kerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, siang. Mereka mendesak Menteri Ketenaga Kerjaan, Ida Fauzia, segera merevisi permainaker nomor 2 tahun 2022 sesuai instruksi Presiden Jokowi dan atau mencabutnya. Setelah beberapa saat orasi, 10 orang perwakilan masa buru diterima menaker dan jajarannya. Menaker Ida berjanji akan menampung masukan dari buru untuk merevisi permainaker nomor 2 tahun 2022. Tadi khusus permainaker gitu ya, pemerintah menyampaikan khususnya melalui Ibu Menteri, mereka akan menerima masukan dari kaum buru untuk melakukan perubahan dari peraturan yang mereka buat gitu. Nah, kita lihat apakah respon itu menjadi positif atau tidak, kita akan melihat dalam waktu dekat. Di Bekasi, Jawa Barat, masa buru yang tergabung dalam aliansi buru Bekasi melawan demo di depan kantor BPJS Ketenaga Kerjaan. Mereka menuntut permainaker nomor 2 tahun 2022 tentang JHT tidak hanya direvisi, tapi dibatalkan. Kita membuat surat kepada Presiden Jokowi Dodo agar merubah peraturan Menteri tersebut. Dan syukur Alhamdulillah, Pak Jokowi kemarin sudah membuat statement, tolong direvisi. Nah, kami menginginkan dua hal dalam revisi tersebut. Yang pertama, cabut sekali lagi, cabut peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan nomor 2 tahun 2002 tentang jaminan ritual. Yang kedua, jalankan kembali permainaker nomor 19 tahun 2015. Sementara itu di Medan Sumatera Utara, masa buru dari 22 elemen Serikat Pekerja Buru di Sumatera Utara berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Masa buru membubuhkan tanah tangan menolak permainaker nomor 2 tahun 2022 dan mendesak Presiden mencobot Menteri Ketenaga Kerjaan, Ida Fauzia. Usai diterima, anggota DPRD Sumatera Utara buru membuarkan diri dengan tertib. Tim Liputan Aing News melaporkan. Antrian warga hingga berdesakan untuk membeli minyak goreng terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Di Blitar, Jawa Timur dan Semarang, Jawa Tengah, operasi pasar minyak goreng langsung diserbu warga. Ribuan warga di Blitar, Jawa Timur menyerbu operasi pasar minyak goreng murah yang digelar di lima titik di kota Blitar. Warga rela berdesakan dan mengantri sejak pukul 7 pagi, meskipun operasi pasar baru dimulai pada pukul 9. Mereka mengaku rela berdesakan karena khawatir kehabisan stok minyak goreng yang dijual seharga Rp13.500 per liter. Ratusan jeriken berbagai ukuran berjejer di lokasi operasi pasar minyak goreng di halaman pasar Sampangan, Semarang, Rabu Siang. Dalam operasi pasar yang digelar khusus untuk pedagang ini, petugas dari Kemendak membawa satu truk tangki kapasitas 4,5 pen minyak goreng curah yang dijual seharga Rp10.500 per kilogramnya. Setiap pedagang boleh membeli untuk dijual kembali, namun harus dengan harga eceran tertinggi Rp12.800 per kilogram atau Rp11.500 per liter. Berdasarkan pasar khusus kepada pedagang atau UMKM. Nah harga yang kita berikan adalah Rp10.500 per kilogram. Kemudian kita wajibkan pedagang kalau menjual kembali sebesar head, yaitu Rp12.800 per kilogram maksimal atau Rp11.500 per liter. Puluhan warga di Muara Enim menyerbu salah satu toko di pasar tradisional di Jalan Burlian, Tanah Abang yang menjual minyak goreng seharga Rp15.000 per liter. Meski harganya lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah, warga tetap berebut karena langkanya minyak goreng di Muara Enim. Pembelian dibatasi maksimal 2 liter per orang. Langkahan minyak goreng semakin mengkhawatirkan. Warga berharap segera ada langkah nyata dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akan mempolisikan spekulan minyak goreng yang melawan hukum. Mendak sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Kabar Eskrim untuk menangkap siapapun yang menimbun minyak goreng dan menyebabkan kelangkaan. Untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, Kemendak Tengah menyiapkan 125 juta liter minyak goreng untuk diedarkan ke masyarakat. Jumlah ini sekitar sepertiga dari kebutuhan masyarakat selama satu bulan. Pasokan minyak goreng semuanya berasal dari dalam negeri dan tidak ada yang impor. Mendak menjamin dalam satu hingga dua pekan ke depan kondisi kelangkaan minyak goreng di pasaran akan teratasi. Penimbunan minyak goreng masih terus terjadi di tengah kelangkaan di pasaran. Dan polisi menggerbek sebuah rumah yang menimbun ribuan liter minyak goreng. Polis Serang Kota selasa malam menggerbek sebuah rumah di kawasan perumahan Walantaka, Kota Serang, Banten. Di lokasi petugas menemukan 9.600 liter minyak goreng yang diduga ditimbun. Sepasang somi istri yang merupakan penjual dan tiga orang pembeli ditangkap. Kita mengamankan pelaku beserta pelaku penimbunan dan pembeli. Kita akan mengancam pelaku dengan undang-undang perdagangan, undang-undang pangan, dan undang-undang perlindungan konsumen. Satgas Pangan Kabupaten Mojokerto menggelar sidak di sejumlah gudang distributor minyak goreng di Mojokerto selasa siang. Di gudang PT Inti Niaga, Jayakarta di Desa Japan, Kejamatan Soko, petugas menemukan ribuan ton minyak goreng kemasan dan curah yang masih menumbuk di gudang. Setelah dilakukan pemeriksaan pembeli gudang berdalih, jika minyak goreng baru saja datang dan menunggu pengiriman ke toko-toko di wilayah Kabupaten Kota Mojokerto, Sidoarjo dan Jombang. Setok di gudang kita ini, setiap kita terima barang, langsung kita bagikan. Seperti ini tadi, sore datang, pagi ini kita kirim. Dan itu kita bagi sesuai area wilayah kerja kita. Jadi, misalnya datangnya 1.500, 1.500 kita bagi perata. Jadi tidak dipuskan ke satu daerah saja. Tim Liputan AY News melaporkan. Polisi menangkap dua tersangka pemalsu minyak goreng di Kudus, Jawa Tengah. Tersangka mengoplos minyak goreng curah dengan air dan cairan pewarna makanan. Inilah puluhan liter minyak goreng palsu yang menjadi barang bukti dalam penangkapan di Kudus, Jawa Tengah. Para tersangka mengoplos minyak goreng curah dengan air bekas cucian mobil dan pewarna makanan berwarna kuning hingga mirip aslinya. Harga jual minyak goreng oplosan dibanderol senilai Rp16.500 per liter dan dipasarkan di wilayah Kudus, Pati hingga Rembang selama 3 bulan terakhir. Dari penjualan minyak goreng palsu, kedua tersangka mampu meraup keuntungan hingga Rp5,6 juta. Kemudian dua kali dia mencari keuntung dengan cara mencampurkan minyak asli dengan zat perwarna. Jadi ini dikembangkan oleh pelaku tidak hanya di wilayah Kudus tetapi di daerah Pati, daerah Rembang dia gunakan kegiatan untuk mencari keuntungan pribadi. Kedua tersangka terjerat pasal berlapis tentang perlindungan konsumen dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp2 miliar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi Ainyus melaporkan. Pemirsa pedagang pasar di Kendal, Jawa Tengah membeli minyak goreng bersubsidi melalui distributor dengan syarat. Para pedagang diminta menebus minyak goreng yang dipaket dengan sabun mandi. Untuk dapat membeli minyak goreng bersubsidi, para pedagang di pasar tradisional Kendal, Jawa Tengah diharuskan oleh distributor untuk membeli satu karton sabun terlebih dahulu. Setelah itu barulah pedagang mendapatkan tiga dus minyak goreng kemasan bersubsidi. Akibatnya para pedagang pasar juga menjual minyak goreng kemasan satu paket dengan sabun mandi. Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menyalurkan minyak goreng tanpa batasan karena selama ini jadwal distributor yang datang tidak pasti. Selain itu, pembelian juga dibatasi akibat stok minyak goreng di tingkat pedagang yang sangat terbatas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayit, Noai News, melaporkan. Sementara itu, Mirsa, pemerintah akan mengatur harga acuan untuk tahu tempe. Dalam beberapa waktu terakhir, tingginya harga kedelai telah memicu aksi mogok perajin tahu dan tempe, hingga kedua bahan pokok itu menghilang di pasaran. Perajin tahu dan tempe di kawasan Jabodetabek melancarkan aksi mogok produksi selama tiga hari. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas mahalnya harga kedelai. Para perajin bahkan melakukan razia ke sejumlah pasar tradisional untuk memastikan tidak ada pedagang yang masih menjual tahu dan tempe. Aksi mogok ini pun berimbas pada kosongnya ketersediaan tahu tempe di pasar tradisional. Para pedagang tahu tempe terpaksa tidak dapat berjualan selama tiga hari terakhir karena tidak mendapat pasokan dari para perajin. Di pasar Wonokromo, Surabaya, seorang pedagang tahu tempe terpaksa berjualan daun pisang lantaran sudah tiga hari tidak mendapat penghasilan. Para pedagang berharap perajin dapat menghentikan aksi mogoknya agar mereka bisa kembali berjualan tahu dan tempe. Sementara itu pemerintah akan segera mengatur harga acuan tahu tempe. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan harga acuan tahu dan tempe diharapkan bisa menjaga kestabilan harga di pasaran menyusul kenaikan harga kedelai impor. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa media sosial dihebohkan oleh viral pernyataan seorang wanita yang menuding rumah sakit umum di daerah Cipayung, Jakarta Timur mengubah status anggota keluarganya dari negatif menjadi positif COVID-19. Pihak RSUD Cipayung membantah keras tudingan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua warga teman-teman TikTok. Dalam beberapa hari terakhir, media sosial diramaikan oleh viral video pernyataan seorang wanita yang menuding rumah sakit umum daerah Cipayung, Jakarta Timur mengubah status anggota keluarganya dari negatif COVID-19 menjadi positif COVID-19. Hati-hati nih ya, kalau sakit, jangan langsung dibawa ke rumah sakit atau GD. Rumah-rumah sakit RSUD Cipayung Samul Tambunan menyatakan, pasien yang dimasuk dalam video yang viral datang ke RSUD Cipayung pada 16 Februari lalu dengan menyampaikan sejumlah keluhan seperti batuk dan sesak nafas sejak seminggu sebelumnya. Pihak rumah sakit kemudian menawarkan pemeriksaan swab antigen dan sekaligus PCR kepada pasien. Namun pihak keluarga dan pasien menolak dengan menyatakan telah melakukan swab antigen lima hari sebelumnya. Samuel menambahkan prosedur ini kemudian dianggap meng-COVID-kan oleh pihak pasien sehingga akhirnya menolak dan membawa pulang pasien. Padahal secara medis sangat memungkinkan hasil swab antigen sudah berubah dalam jangka waktu lima hari. Dari Jakarta, Riumanik Anews melaporkan. Ratusan penumpang bus menjalani vaksinasi booster di terminal Bis Purbaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara di Nusa Tenggara Barat program vaksinasi masal dilanjutkan di delapan kota, keupaten untuk mempercepat vaksinasi nasional. Sebagai upaya menekan angka penyebaran COVID-19 khususnya varian Omikron, ratusan penumpang yang baru tiba di terminal bis Purabaya diarahkan ke gerai vaksin booster. Para penumpang hanya diminta menunjukkan fotokopi KTP untuk mendapat vaksin tahap ketiga. Selain penumpang, petugas terminal dan kru bis antar kota juga ikut antre untuk divaksin. Serbuan vaksinasi booster di terminal bis Purabaya ini menyediakan 300 dosis vaksin AstraZeneca. Sementara itu, Binda Provinsi Nusa Tenggara Barat melanjutkan program vaksinasi masal di delapan kota, keupaten dengan target 3.100 dosis. Delapan kota, keupaten yang dijadikan lokasi vaksinasi di antaranya Mataram, Bima, Lombok, Sumbawa, dan Dompu. Kabinda NTB Warawinahya menjelaskan untuk vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun disediakan 2.400 dosis. Sementara untuk vaksin dosis ketiga atau booster sebanyak 700 dosis. Beralih ke informasi lain pemirsa bursa pendaftaran calon presiden baru dibuka pada September tahun depan. Namun, kelompok relawan dan ormas mulai ambil ancang-ancang memberi dukungan. Di Indramayu, Jawa Barat ratusan petani mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju. Dalam pemilihan presiden 2024 sementara di Jakarta deklarasi dukungan juga dihitung untuk Anies Baswedan. Puluhan relawan menggelar deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Di mata para relawan, Anies dianggap berhasil memimpin Jakarta dan telah memenuhi janji kampanye. Anies juga dianggap pemimpin yang santun. Yang paling penting, Pak Anies tidak pernah korupsi sampai saat ini. Yang kami tahu seperti itu dan kami siap untuk mendukung semua kegiatan-kegiatan. Dan janji-janji beliau pada saat kampanye yang lalu, 23 janji, itu alhamdulillah sudah 99 persen sudah ditepati. Deklarasi mendukung Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 digelar di Desa Malang Sari, Kecamatan Bango II, Kabupaten Indramayu dan dihadiri ratusan petani dan relawan. Dalam pernyataannya, para petani menginginkan figur yang demokratis dan sosok pemimpin yang merakyat seperti Presiden Jokowi. Sosok Ganjar dinilai dapat menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi dan duduk bersama masyarakat seperti yang tengah terjadi dalam kasus Wadas. Adalah petani-petani berharap kelanjutan setelah Jokowi adalah Presiden Ganjar Pranowo. Artinya mereka berharap sekali pasca Presiden ini ada sosok yang bisa diharapkan kinerjanya seperti Pak Presiden Jokowi. Dukungan dari para petani di Indramayu diharapkan bisa berpengaruh dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024 mendatang. Di Meliputan AINews melaporkan. Waktu di Indonesia dalam UNWTO Menparekraf Sandiaga Uno sebut desa wisata TT Batu di Lombok Nusa Tenggara Barat sebagai bukti kebangkitan desa wisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno melakukan sosialisasi di desa wisata TT Batu di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Desa wisata TT Batu menjadi perwakilan Indonesia dalam ajak International Past Tourism Village yang digelar Organisasi Pariwisata Dunia PBB atau UNWCO. Betul-betul pilihan dari UNWTO sebagai Best Tourism Village dijatuhkan kepada desa wisata TT Batu. Karena disini ada daya tarik untuk air terjun ulem-ulem Wisma Dr. Sujono yang tadi saya kunjungi bertemu dengan wisata berbasis sejarah seni, gendang balik juga ada budaya yang sangat kita perlu lestarikan. Sandiaga mengatakan desa TT Batu sebagai panutan bagi ratusan desa wisata yang mendaftar di Ajang Desa Wisata Indonesia 2022. Melalui Ajang Desa Wisata Indonesia 2022 pihaknya mencari desa-desa wisata baru di Indonesia yang dinilai menyimpan banyak potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal setempat. Nantinya 50 besar desa wisata terbaik dan terpilih akan didatangi langsung oleh Sandiaga Salahuddin Uno dalam kunjungan kerjanya. Pemirsa Menteri Perdagangan Internasional Inggris berkunjung ke Jakarta dan membahas sejumlah kerjasama termasuk pengembangan MRT. News Pagi akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!